Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel Oke di video kali ini aku bakal berbagi tutorial seputar android lagi ya Yaitu bagaimana cara merubah tampilan android menjadi iphone 12 di semua hp android Tapi seperti biasanya sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya Agar channel ini tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian Oke kita lanjut Tampilan android yang gitu-gitu aja pastinya membuat kita merasa sedikit bosan dengan tampilannya Biasanya kita hanya bisa ganti-ganti temanya kan Nah bagaimana kalau tampilan android kamu bisa diubah menjadi tampilan iphone Kalian bisa cobain trik yang bakal aku kasih tau ini Yaitu bagaimana cara merubah tampilan android menjadi iphone 12 di semua hp android Oke disini untuk merubah tampilan android menjadi iphone Kita membutuhkan 2 aplikasi Yang pertama aplikasi iphone launcher Dan yang kedua ada withgetopia ios Silahkan kalian download aja aplikasinya di playstore ya Atau bisa klik aja link di deskripsi video ini Oke untuk pertama kali kalian bisa aktifkan iphone launchernya Kemudian disini klik get started Dan izinkan perizinannya Lalu pilih allow access Dan izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain Kemudian klik lagi allow accessnya Lalu pilih launcher iphone Dan terima Disini jangan lupa kalian centang ya Lalu klik lagi get started Oke disini akan muncul pemberitahuan untuk pengaktifkan launchernya Jadi kalian klik aja Lalu pilih launcher iphone Jangan lupa kalian centang yang ini Oke jadi seperti ini ya tampilan launchernya Sangat mirip seperti iphone kan Oke untuk selanjutnya Kita akan aktifkan beberapa fitur dari launchernya Agar mirip seperti iphone Pertama kali kita akan aktifkan fitur bola pintasnya Yang bola-bola ini ya Disini kalian klik aja salah satu fiturnya Lalu pilih yes Kemudian pilih layanan yang didownload Dan cari aplikasi launcher iphone nya Dan aktifkan aksesibilitasnya Lalu pilih izinkan Kemudian kembali Oke fitur bola pintasnya sudah aktif ya Dan bisa kalian gunakan Untuk fitur kedua Kita aktifkan control centernya Jadi klik aja salah satu fiturnya Kemudian pilih yes Dan izinkan mengubah setelan sistem Oke untuk fitur control centernya itu sudah bisa kalian gunakan ya Oke agar lebih mirip lagi dengan tampilan iphone Kita akan menambahkan beberapa widget seperti kalender Dan lain-lain Disini kita akan atur posisi dari icon aplikasinya Nah kalian bisa klik dan tahan lama salah satu aplikasinya Kemudian pilih edit home screen Dan kalian bisa geser-geser aplikasinya itu seperti ini Aku susun aplikasinya seperti ini ya Kalian bebas untuk susunan aplikasinya Nah pada bagian yang kosong ini kita akan isi widgetnya Oke untuk menambahkan widgetnya Kalian bisa klik lagi salah satu aplikasinya Kemudian pilih edit home screen Nah kalian klik tanda plus yang ada di atas kiri ini Lalu scroll ke bawah Dan pilih aplikasi widgetopia Dan klik add widget Oke disini kalian bisa klik ini Untuk mengatur ukuran dari widgetnya Sesukan aja dengan posisinya Untuk menambahkan widget yang lain Caranya sama seperti tadi ya Dan untuk ukurannya tetap sesuaikan aja Dengan posisi yang kosong Oke jika sudah selesai Sekarang kita isi widgetnya Kalian bisa buka aplikasi widgettopianya Kemudian langsung aja klik keluar Lalu klik salah satu widgetnya Disini kalian bisa cari widget apa yang mau kalian buat Contohnya itu kalender Jadi kalian cari kalender yang ukurannya panjang Seperti ruangan kosong tadi ya Dan otomatis widgetnya sudah berganti Oke sekarang ke widget selanjutnya Disini kalian bebas ya Untuk widgetnya Dan selesai Sepertinya lah tampilan iphone di hp android Nah untuk wallpapernya Kalian bebas pake wallpaper apa saja ya Gimana mirip kan dengan tampilan iphone Agar lebih mirip kita akan tambahkan poninya Caranya kalian bisa pergi ke iphone settingnya Lalu scroll ke bawah Dan pilih yang logonya seperti telinga kelinci yang ini Dan checklist Otomatis poninya akan seperti ini Poni ala-ala iphone Dan seperti inilah jadinya Tampilan hp kamu jadi makin keren Dan mirip seperti iphone kan Oke segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, share Dan tentunya subscribe channel ini Enjoy this video Thanks for watching Saya Indra Ciao